Komisi 4 DPR RI mendorong agar alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang sudah ada pemukiman permanen diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wilayah yang telah lama ditinggali masyarakat harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Terkait dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan, dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RT RWP, Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mendorong agar alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang sudah ada pemukiman permanen, lahan garapan masyarakat, untuk diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Edi mengungkapkan banyaknya masyarakat NTT yang hidup dan tinggal di kawasan hutan sejak lama, menjadikan kawasan tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Sebab hal tersebut memiliki dampak penting dan cakupan luas, serta bernilai strategis bagi masyarakat. Kita hanya membutuhkan penjelasan bahwa sejauh mana ini urgensi kepentingan buat masyarakat NTT. Ternyata beliau meyakinkan, dan saya pikir kalau sudah yakin kenapa kita nunggu lagi, komisi sudah ke sana. Pentingnya wilayah ini harus segera dikeluarkan dari kawasan hutan untuk segera diputuskan dalam waktu dekat ini. Sementara itu, Gubernur NTT Frans Leiburaya mengapresiasi dukungan yang diberikan Komisi 4 terkait alih fungsi dan peruntukan kawasan hutan di NTT. Frans berharap, dengan dikeluarkannya lahan seluas 3.490 hektare dari kawasan hutan, masyarakat dapat tinggal di kawasan yang telah mereka tempati sejak lama dan mengelola lahan dengan tenang. Existing pemukiman sudah ada di sana, lahan garapan ini juga sudah dikerjakan selama ini, dermaga TPI juga sudah ada. Tinggal kita ada keputusan untuk bisa memastikan supaya masyarakat juga tenang hidup dalam kawasan itu.